Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom, Salam Kebajikan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Para pendengar LPP RI Serwi Dimanapun saudara-saudara berada Sebagai bangsa yang berketuhanan yang maesah Kita selaku warga masyarakat Indonesia Yang mendiami 17 distrik 160 kampung dan 5 kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Iapen Patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena di tahun ini Perjalanan negara kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Diperkenankan untuk melangkah Memasuki usianya yang ke-78 Tanggal 17 Agustus Tahun 2023 Untuk itu Melalui siaran LPP RR Serwi hari ini Saya Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Iapen Mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Yang berada di Kota Serwi Distrik dan kampung Saya mengajak Marilah kita terus tanamkan rasa kecintaan Untuk Indonesia Dan kita kobarkan terus semangat patriotisme Dan semangat persatuan Untuk membangun Indonesia Lewat dedikasi kerja Dan karya kita Sesuai profesi masing-masing Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Peringatan Hari ulang tahun RI ke-78 Mengusung tema Terus melaju untuk Indonesia maju Sebuah tema yang mengandung motivasi Sekaligus penyemangat kepada kita semua Selaku penerus cita-cita perjuangan bangsa Saat ini Untuk lebih memacu langkah dan gerak kita Dalam membangun Guna meningkatkan pencapaian-pencapaian yang telah dirahi Selama ini Untuk kemajuan Indonesia Tetapi juga Kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen Pada khususnya Untuk mewujudkan tema tersebut Kita perlu bekerja lebih keras Dan bekerja lebih bertanggung jawab Kita perlu saling berkolaborasi Dan bersinergi Di tengah-tengah penyelenggeran pemerintahan Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Namun tak kalah penting juga Kita perlu saling menghormati Saling menghargai Dan saling mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang pluralitas Sehingga apapun kendala maupun tantangan Yang merintangi langkah dan gerak kita Untuk kemajuan Indonesia Kita mampu atasi secara bersama-sama Terus melaju untuk Indonesia maju Menuntut kita di Kabupaten Kepulauan Yapen Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia Untuk semakin berkreasi dan berinovasi Dalam mengelola potensi sumber daya alam Sumber daya manusia dan kearifan lokal Yang kita miliki Seperti potensi kelautan dan berikanan Potensi pertanian dan pariwisata Begitu pula Kreativitas masyarakat Sehingga kita pun bisa menghasilkan karya yang mempercepat Roda pembangunan Untuk kemajuan Indonesia Tetapi juga kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen Yang kita cintai Terus melaju untuk Indonesia maju Butuh figur-figur pemimpin bangsa yang mampu Melangkah Gerak roda pemerintahan Dan membangun Menuju kemajuan Indonesia Figur-figur yang menduduki kursi presiden Dan wakil presiden Kursi DPR RI DPD dan DPRD Dan juga kursi gubernur Bupati dan wali kota Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua Selaku anak-anak bangsa Dan anak-anak negeri Sekaligus sebagai warga negara yang baik Untuk bagaimana dapat mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2024 Yang menentukan nasib dan perjalanan Indonesia Termasuk nasib dan perjalanan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan Oleh sebab itu Melalui pidato radio sore ini Saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Terutama yang sudah memenuhi syarat Agar berpartisipasi Dalam menyorahkan dan menyalurkan hak pilihnya Pada pemilu 2024 Yang tidak lama lagi akan digelar Karena suara dan pilihan masyarakat Merupakan penentu masa depan Indonesia Tapi juga masa depan Kabupaten Kepulauan Yapen Yang kita cintai Selain itu Saya mintakan untuk bersama-sama Mendukung semua proses dan tahapan Yang dilakukan Serta menjaga situasi dan kondisi daerah ini Agar tetap aman dan terkendali Demi keamanan, kelancaran Dan suksesnya pemilu Tahun 2024 Di waktu yang akan datang Para pendengar setia dari serui Dimanapun saudara-saudara berada Penghujung Pidatur Raju ini Saya penjabat Bupati Kepulauan Yapen Menyampaikan terima kasih dan penghargaan Kepada berbagai komponen masyarakat Yang telah turut mengambil bagian Pada kegiatan-kegiatan Dalam rangka Memeriakan Hari ulang tahun ERI ke-78 Di Kabupaten Kepulauan Yapen Saya berkeyakinan bahwa Keikut sertaan masyarakat Dalam kegiatan-kegiatan Hari ulang tahun ke-78 tahun ini Adalah wujud ungkapan rasa syukur kita Atas pertambahan usia Yang Tuhan karuniakan Bagi Republik Indonesia Sekaligus menjadi bukti Akan kecintaan kita Kepada Indonesia Dan diharapkan Melalui kebersamaan yang terbangun Dalam memeriakan peringatan Hari ulang tahun ERI ke-78 Akan semakin mempererat persatuan Di tengah kebenhikaan Yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen Tapi juga semakin menumbuhkan semangat kita Untuk terus belajar Bekerja Berkarya Dan berinovasi Karena dengan bermodalkan itulah Kita bisa semakin melaju Untuk Indonesia maju Demikian yang dapat saya sampaikan Akhirnya Saya ucapkan terima kasih Kepada pemimpin LPP NRI Serui dan jajarannya Atas kerjasama yang baik Dalam memfasilitasi kami Untuk menyampaikan Pidatur Radio Peringatan Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-78 sore hari ini Dirgahayu Republik Indonesia Ke-78 Terus maju Untuk Indonesia maju Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serui 16 Agustus 2023 Kejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Sifrianus J. Mambai SPD Sampai-Kepulauanilated honorable Sampai-kesin